ya halus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di hari menjelang lebaran gitu ya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin terima kasih yang udah mau mengklik video aku yang udah like komen dan subscribe terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda amin amin ya rabbal alamin tak terasa ya teman-teman sebulan penuh kita udah menjalankan ibadah puasa meskipun ada yang bolong-bolong semoga teman-teman sih gak ada yang bolong-bolong ya teman-teman terkecuali ya perempuan pasti ada aja yang bolong-bolongnya maklum ya teman-teman dan semoga aja di tahun nanti tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan ramadhan yang penuh berkah bulan ramadhan yang bulan suci gitu ya teman-teman amin amin ya rabbal alamin dan ini aku tadi sebelum ke pasar aku lagi bikin ketupat gitu ya bareng tetangga aku dan ini sangat berantakan sekali dan setelah karena aku belum beli celana untuk paksu jadi aku tadi ke pasar mepet-mepet tadinya sih gak mau beli katanya gak apa-apa gak beli juga karena masih ada gitu yang tahun kemarin masih bagus tapi aku matah sih aku beli mumpung ada rezeki kemarin alhamdulillah ada yang ngasih rezeki dan ini sekalian aku juga beli nih baju obralan 60 ribuan alhamdulillah murmur ya teman-teman ini juga baju anak aku 5 ribuan gitu ya obralan dapet 2 aku beli 2 maksudnya 5 ribuan dan aku juga beli kerudungan aku kemarin belum sempet jadi aku hanya beli bajunya aja aku beli online gitu ya teman-teman untuk baju anak-anak kemarin aku beli online dan punya aku juga dan paksu kemarin belum beli celananya aja gitu ya teman-teman takutnya gagal gitu dan tadi juga pas di pasar aku belanja kebutuhan yang lainnya gitu ya teman-teman cuma gak sempet aku rekap karena di pasar itu padat banget ya hampir tersendat-sendat dan anakku yang kecil aku juga gak bawa ya karena lagi tidur karena kasihan juga kalau dibawa dan ini hasil buruan aku ya lumayan murah-murah gitu dan aku juga beli kerudung kerudung ini beli di tetangga aku ya murmer 17 ribu gitu alhamdulillah ya dapat baju murah-murah dan untuk celana punya paksu tuh hanya 80 ribuan gitu ya teman-teman alhamdulillah sih murah menurut aku dan ini juga aku lihat tangga aku nih masih seperti itu ya baru segitu gitu maksudnya gak aku kasih kerami karena aku lagi banyak sekali pengeluaran ya teman-teman hanya diaci dan di motif kotak-kotak aja gitu dan ini aku bongkar oleh-oleh dari kakak aku tadi pagi kakak aku datang kesini bawa oleh-oleh ini alhamdulillah ya rezeki di bulan puasa gitu ya teman-teman dan ini aku juga beli ayam 1 kilo dan daging sapi setengah kilo aja ya teman-teman ini di tempat aku harganya 45 ayat untuk ayam dan sapi 75 ribu untuk setengah kilo gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua harga perdagingan pada naik enggak kalau di tempat aku naik gitu ya teman-teman teman-teman mau lebaran mungkin sama ya di tempat daerah-daerah lain juga dan ini aku beberes tipis-tipis aja ya teman-teman karena ini emang masih dalam proses reno pas di tangga aku cuma lama sekali ya beresnya malum ya paksu ngerjainnya tuh malam kalau siang beliau malah tidur gitu katanya lemes gitu ya kalau kuasa mengerjakan sesuatu dan nanti malam katanya beliau mau diberes dan ini ceritanya pas di malam hari gitu ya suasana gemah takbiran terasa banget di kampung aku dan ini aku lagi masak rendang rendang sapi dan ini juga masak opor ayam ya teman-teman dan aku bagi-bagi tugas gitu ya aku masak dan paksu lagi beres cuma gak aku rekam nih aku kelupaan gitu karena hp aku lowbed gitu pas malam gimana nih tempat-tempat teman-teman semua lebarannya pada masak apa nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini alhamdulillah ketupat aku udah beres aku bikin 40 biji karena keluarga aku sangat banyak gitu ya teman-teman nanti makannya mau kumpul sama di rumah kakak aku di depan deket ya gak jauh gitu jadi makannya tuh bawa dibawa gitu ke situ ke rumah kakak aku jadi saling mencicipi setiap masakan keluarga gitu dan ini aku masak opor ayam dan cabai besar serundeng cuma gak aku rekam ya pas masak cabainya gitu dan ini ketupatnya ada matem dan ini ada sapi serundeng juga ya setiap masakan aku selalu pakai serundeng gak tahu kenapa aku suka banget soalnya jadi seperti itu temen temen dan ini suasana pas di pagi hari mulut sholat id gitu temen temen aku kesiangan dan ini yang lain udah pada masuk gitu dan ini anak aku aku bawa gitu ya temen temen dia antum banget lucu kayaknya dia masih ngantuk diem aja gitu oh iya temen temen aku juga mau mengucapkan minal izin mohon maaf lahir dan batin semoga tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan ramadhan yang penuh berkah mohon maaf ya temen temen bila ada kesalahan di video aku perbuatan aku mohon dimaafkan yang sebesar besarnya ya temen temen oke temen temen sampai disini dulu untuk video receh aku video pas lebaran suasana di kampung terima kasih banyak yang udah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lebaran 2023 bye 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 bye